Jangan lupa subscribe channel ini 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 Ada pun instrumen yang kami siapkan dalam persiapan kegiatan workshop adalah Yang pertama menyiapkan materi dari narasumber Kemudian menyiapkan soal pre-test bagi peserta workshop Kemudian instrumen penilaian narasumber dan panitian Kemudian yang satu lagi adalah instrumen penilaian kompetensi calon kepala sekolah Dalam pelaksanaan kegiatan workshop ada beberapa yang kami lakukan Yang pertama menyiapkan daftar hadir bagi peserta workshop Kemudian menugaskan salah satu peserta untuk membuat notulen rapat Dan merekam berupa foto-foto kegiatan yang sudah kami berikan di kegiatan ciklus 1 maupun dia pada e-banner di sebelah kanan saya Ada pun hasil dari kegiatan workshop dari peserta Yang pertama adalah kisi-kisi baik soal pilihan ganda maupun urean Yang berikutnya adalah kartu soal pilihan ganda Kartu soal urean Kemudian kartu telah soal pilihan ganda Kemudian kartu telah soal urean Dan terakhir adalah analisis ulangan harian Kegiatan berikutnya di sekolah magang 1 adalah melaksanakan kajian manajerial Berikut adalah produk yang kami hasilkan Yaitu kajian manajerial 8 SMP di SMP Negeri 2KM Dalam kegiatan ini tidak lupa kami lakukan daftar hadir Bapak Ibu Guru yang membantu pada kegiatan kajian manajerial Kemudian juga dilengkapi dengan notulen rapat pada saat kegiatan kajian manajerial Serta dilengkapi dengan foto-foto kegiatan kajian manajerial Yang sudah kami siapkan di sebelah saya Kegiatan di sekolah magang 2 adalah melaksanakan peningkatan kompetensi Yang dalam hal ini kami sebagai calon kepala sekolah memiliki kelemahan di kompetensi manajerial Khususnya penyusunan RKJM maupun RKAS Nah dalam kegiatan ini kami menghasilkan produk yaitu Rencana Kerja Jangka Menengah atau RKJM SMP Negeri 4 Platen Kemudian dalam kegiatan ini kami sertakan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Platen Yang membantu kegiatan peningkatan kompetensi khususnya penyusunan RKJM EKS Dan notulen rapat yang dilakukan oleh salah satu peserta yang membantu kegiatan RKJM Ada pun foto kami siapkan di sebelah kiri saya Seluruh rangkaian kegiatan RPK baik di sekolah magang maupun kegiatan PK di sekolah magang 2 Tidak lepas dari jurnal RTA yang disunuhi calon kepala sekolah Kemudian semua kegiatan terdokumentasi dalam jurnal harian calon kepala sekolah Dan seluruh kegiatan terlaporkan secara tertulis dalam laporan rencana tindak lanjut calon kepala sekolah Kemudian dari seluruh kegiatan yang kami lakukan sudah kami videokan Kemudian sudah kami upload di Youtube di Otor Bus Channel dan bisa disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian Demikian gelar karya yang dapat kami lakukan calon kepala sekolah SMP Negeri 2 Klaten tahun 2021 Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu telah cana kegiatan ini Semoga ada manfaatnya bagi kita semua Salam sehat Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!